Pemerintah kembali memperlakukan penyesuaian tarif listrik atau tarif adjustment per 3 bulan atau per 3 bulan mulai tahun 2022. Dan terhadap hal tersebut, kita akan membahas di sini sebenarnya tarif adjustment itu sendiri apa sih sebenarnya, kemudian penggolongannya juga seperti apa, dan bagaimana mekanismenya. Dan pemirsa, kami akan membahas semuanya dalam dialog eksklusif bersama PLN UP3 Jambi dan Dinas ISDM Provinsi Jambi. Bersama saya, Hilda Mesefadillah, inilah dialog eksklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang pemirsa setia JTV dalam dialog eksklusif bersama PLN UP3 Jambi dan Dinas ISDM Provinsi Jambi. Dan saat ini, kita sedang berada di PLN atau UP3 PLN Jambi, dan saya di sini tidak sendirian, ada dua narasumber yang luar biasa, langsung saja sesapa. Yang pertama ada Pak Hansi Adrian Abidin, selaku manajer PT PLN UP3 Jambi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Bapak sudah bergabung bersama kami, dan kemudian di sebelah kanan saya ada Pak Yos Finoza, pelaku Kabit Ketenagaan Listrikan ISDM Provinsi Jambi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Assalamualaikum. Baik, ini pembahasan kita menarik sekali dan lagi diperbincangan sekali ini, Bapak-Bapak. Mengenai tarif adjustment atau penyesuaian tarif listrik. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke Pak Yos, saya mau memanggilnya Pak Yos, nggak apa-apa ya? Pak Yos, iya. Oke, Pak, tarif adjustment sendiri ini Pak, itu apa sih Pak sebenarnya? Bagaimana tarif adjustment ini Pak? Mungkin boleh dijelaskan? Iya. Apa itu tarif adjustment? Jadi, tarif adjustment adalah penyesuaian tarif tenaga listrik yang dilaksanakan setiap 3 bulan. Nah, apabila ada perubahan. Jadi, perubahannya bisa terjadi kenaikan maupun penurunan dari salah satu atau dan atau faktor yang mempengaruhi biaya pokok penyesuaiannya dari tenaga listriknya. Nah, tarif adjustment ini adalah yang tidak mendapatkan subsidi atau orang yang mampu ini dikenakan tarif adjustment. Baik, jadi saya menangkapnya tarif adjustment ini kan kalau sebagai masyarakat awam taunya kenaikan. Ya. Seperti Pak Yos, ini tidak benar Pak. Tidak benar. Jadi, bisa kedua kemungkinan. Bisa kedua kemungkinan bisa kenaikan maupun penurunan. Baik, tadi Bapak juga menyinggung ada beberapa faktor yang menyebabkan dilakukan ya tanpa adjustment. Iya. Apa aja Pak? Iya. Faktor-faktor yang mempengaruhi BPP atau disebut tadi biaya pokok penyesuaian adalah pertama terhadap mata uang. Mata uang dolar terhadap rupiah. Yang kedua, Indonesian crude price atau harga minyak. Yang ketiga, inflasi atau uang kita sendiri. Kemudian, harga patokan, yang keempat harga patokan batubara. Jadi, empat poin inilah yang mempengaruhi BPP-nya. Untuk penyelesaian tarif ketanagalan serikan baik terjadi kenaikan maupun penurunan. Jadi, ada empat faktor. Empat faktor itu. Tapi, empat faktor itu bukan empat faktor itu. Tapi, salah satunya itu sudah bisa mempengaruhi. Oh, gitu. Iya. Oke, jadi salah satunya... Dari empat faktor, mempengaruhi tarif adjustment. Oke, baiklah. Jadi, tadi sudah disampaikan faktor, salah satunya saja mempengaruhi bayar penyesuaian dari tarif listrik sendiri. Oke, saya mau beralih ke Pak Hanfi ini, Pak. Tadi kan sudah disampaikan mengenai apa itu sebenarnya tarif adjustment dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, ini kalau dari PLN sendiri, Pak. Penggolongan tarif adjustment ini seperti apa? Apa saja, Pak, penggolongannya? Baik, terima kasih. Sebelumnya, kami dari PLN Uni Pelaksanaan Pelayanan Pangan UP3 Jambi, kami ini membawahi wilayah Kota Jambi, Kabupaten Batangkari, Kabupaten Moro Jambi, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, dan Tanjung Jambung Timur. Sisanya adalah ada kolega kami, teman kami di PLN UP3 Bungo ya, untuk Jambi, wilayah Barat. Nah, yang terdampak kenaikan ini adalah untuk pelanggan-pelanggan kami yang mampu ya, jadi rumah tangga mampu, dan dimulai dari daya 3.500 VA ke atas. Jadi, 3.500 VA, 4.400, 5.500, kemudian sudah ada rumah tangga yang lebih tinggi lagi dayanya, sampai 1.197 KVA. Nah, ini dikenakan penyusuaian tarif adjustment tadi. Kemudian, yang kedua, dikenakan ke tarif pemerintah, jadi kantor-kantor pemerintah dan lampu jalan, ini juga dikenakan penyusuaian untuk tarif adjustment. Jadi, pemerintah dalam hal ini masih melindungi untuk tarif bisnis, kemudian tarif industri, jadi agar ekonomi UMKM kita tetap tumbuh. Kemudian, untuk rumah tangga yang masih subsidi, itu masih disubsidi sama pemerintah. Jadi, saat ini kami siap menjalankan arahan yang diberikan pemerintah yang dalam hal ini di peraturan dari Kementerian SDM. Baik, jadi perlu digarisbawahi untuk penyesuaian ini tidak semuanya, Pak, ya? Tidak semuanya. Tidak semuanya, tapi ada beberapa golongan tadi yang dikenakan penyesuaian tarif listrik, seperti rumah tangga mampu, Pak, ya? Mampu, ya. Kemudian pemerintah, dan terakhir tadi? Ya, cuma dua itu. Oh, cuma dua ya, Pak? Ya, jadi tarif yang 450, 900, VA, 1.300, VA, 2.200, VA, itu masih tarif yang lama, ya. Masih 1.444 rupiah per KWH-nya. Baik. Oke, berbicara mengenai tarif adjustment, pasti tidak lengkap kalau kita tidak membicarakan mengenai tarifnya sekarang ini, perubahannya seperti apa sih? Mungkin dari Bapak sendiri boleh dijelaskan, Pak, mengenai tarif adjustment yang baru ini seperti apa, Pak? Kak, baik. Untuk tarif adjustment yang baru ini, sebenarnya tarif adjustment sudah diberlakukan dari tahun 2014 dan dibekukan tahun 2017. 2017. Nah, pada tahun 2020 di Tugang Rendah, juga ada penyusunan tarif, tapi karena pemerintah mempertimbangkan kondisi pada saat itu, ya pada saat itu boleh dikatakan kita pandemi ya, Pak. Pak Anpi ya, Pak Anpi ya, itu jadi pemerintah menyiapkan semacam dana kompensasi untuk PLN, nah itu. Sedangkan siapa saja yang dikenakan tarif, tadi sudah disampaikan Pak Anpi, juga ini sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri SDM nomor 3 tahun 2020, golongan tarif yang dilakukan tarif adjustment adalah 13 dari 38 golongan tarif dengan rincian sebagai berikut. Jadi, ada, maaf saya, silakan, karena ini banyak, jadi, R1 900 PA RTM, kemudian R1 1300 PA, kemudian R1 2200 PA, kemudian R2 3500 sampai dengan 5500 PA, kemudian R3 6600 PA ke atas, kemudian R2 6600 PA sampai dengan 200 KPA, R3 di atas 200 KPA, R3 di atas 200 KPA, kemudian R4 30.000 KPA ke atas, kemudian R1 6600 sampai dengan 200 KPA, R3 garis miring PJU, PJU ini maksudnya penerangan jalan umum, kemudian layanan khusus. Ya, namun berdasarkan keputusan terbaru dari pemerintah melalui Menteri SDM tarif adjustment hanya dilakukan kepada 5 golongan tarif. Jadi, ada perhatian baru ini, 5 golongan tarif, yaitu golongan rumah tangga, mampu, saya ulangin, golongan rumah tangga mampu, kategori menengah ke atas, yaitu R2, R3, serta golongan kantor pemerintah, atau P1, P2, P3. Ya, sementara 8 golongan tarif lainnya tidak mengalami perubahan atau penyelesaian. Dengan kata istilah sekarang ini, tarif adjustment. Ya, sudah disampaikan tadi Pak ya, jadi ada 2 golongan saja. Oke, mengenai berapa jumlah pelanggan yang terdampak dari penerapan tarif adjustment ini, mungkin saya mau ke Pak Hanfi, tapi Pak kita tahan dulu karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Dari PLN UP3 Jambi kami kembali menyapa pemirsa Stia Jek TV dan nanti sempat terjeda sejenak Pak. mengenai berapa jumlah pelanggan yang terdampak dalam penerapan tarif adjustment di triwulan 3 tahun 2022. Mungkin boleh dijelaskan Pak. Baik, dari pelanggan kami di PLN UP3 Jambi, sebanyak 604 ribu pelanggan yang terdampak tarif ini hanya 14 ribu saja. Jadi hanya 2,4 persen. Dan dari komposisi pelanggan Jambi, yang 600 ribuan tadi, itu rumah tangga hampir 93 persennya. Jadi ya, kecil sekali ya. Jadi terdapat hanya 2,4 persen. Dan melalui Jek TV ini, kami akan menghima, mengkonsensiasikan juga kepada pelanggan-pelanggan kami, jangan resah, ya ini, apa, kenaikan ini menyesuaikan ya dengan keekonomian ya Pak. Jadi memang harapan kami tidak ada keresahan, terutama pelanggan-pelanggan kami juga yang non-subsidi tadi ya. Jadi untuk bisnis dan industri, sekali lagi, pemerintah masih melindungi. Semoga ekonomi kita tetap bangkit, tetap maju, khususnya di Provinsi Jambi. Baik. Oke, berarti Pak, untuk, tadi pelanggan ada yang sudah disampaikan Pak ya, dan sudah jelas juga bahwa rumah tangga mampu dan pemerintah yang dikenakan. Tuh. Nah Pak, untuk mulai berlakunya sendiri, adjustment ini gimana Pak? Ya, untuk mulai berlaku, untuk pelanggan kami yang rumah tangga atau pemerintah yang pasca bayar, itu akan berlaku pemakaiannya Juli ya, jadi akan berlaku di rekening Agusus nanti. 1 Agusus nanti. Untuk pelanggan kami yang menggunakan listrik prabayar, menggunakan token, per 1 Juli 2022 ini akan berlaku setiap pembelian tokennya. Baik. Ya, jadi akan berlakunya mulai 1 Juli. 1 Juli Pak ya, itu perlu dicatut nih, apalagi ibu-ibu kan biasanya mungkin masih banyak yang diuntung atau sudah dilakukan sosialisasi Pak? Ya, kami sudah lakukan sosialisasi ke seluruh media, juga melalui di aplikasi kami di PLN Mobile, juga dapat dilihat di situ, untuk pelanggan-pelanggan kami sudah download, kemudian silakan mungkin bisa mencek ke IG PLN Jabi, nanti kami sampaikan juga di situ. Baik, jadi itu sudah disampaikan dan ini juga merupakan salah satu upaya sosialisasi Pak ya, yang dilakukan oleh PLN maupun SDM Provinsi Jambi. Oke, Pak mungkin saya mau ke Pak Yus, Pak. Kan tadi sudah disampaikan mengenai tarif adjustment Pak ya, terus untuk bagaimana nih Pak penerapan dari tarif adjustment ini Pak? Penyusuan tarif, khususnya kepada masyarakat, untuk saat ini jangan khawatir. Ya, kami sampaikan jangan khawatir, karena tarif adjustment-nya hanya dilakukan kepada masyarakat yang mampu. Ya, yang kira-kira yang di bawah 3.500 tidak dilakukan penyusunan. Sedangkan di atasnya atau disebut kata 3.500 itu akan dilakukan penyusunan. Itu saja. Karena juga mengingat kondisi perekonomi yang di Jambi sudah mulai pulih kembali Pak Yadar, yang perlu diganis bawahi bahwa memang penggolongan ini pun pemerintah sudah sangat memikirkan sekali, siapa pihak-pihak yang dapat dikenakan penyesuaian dari tarif adjustment atau penyesuaian listrik ini Pak ya, tarif listrik. berbicara ini Pak, mengenai penggolongan tadi, kan tadi disampaikan ada penggolongan rumah tangga mampu Pak ya, yang artinya itu golongan non-subsidi. Nah, kalau misalkan saya dari non-subsidi, mau pindah ke tarif subsidi, kira-kira gimana tuh Pak mekanismenya? Ya, jadi itu namanya mungkin turun daya ya, dari 3.500 turun ke 2.200. Ya, sebenarnya kami menghimbau agar pelanggan kami cermat ya, menghitung kembali pemakaian listriknya. Jangan sampai nanti sudah turun daya, ternyata kami akan mengganti dengan pembatasnya, dengan daya misal 2.200 tadi 10 ampere, eh malah sering turun ya, mungkin mau pendiat mendapatkan tarif yang lebih murah, ternyata pemakaian lebih turun. Nah, jadi kalau turun daya, tetap kami layani, tapi kami upayakan bagaimana pelanggan menghitung kembali dulu pemakaiannya ya, jangan sampai apa, sudah turun daya, eh butuh naik daya lagi. Dan saya rasa mungkin untuk golongan rumah tangga mampu, ya ini kan energi untuk keadilan ya, energi berkeadilan ya. Dan saya yakin lah, dengan kondisi Jambi yang sudah mulai maju, ya ini tidak berpengaruh lah, hanya kenaikan untuk rumah tangga itu hanya 17 persen, ya sekitar cuma 250 rupiah per KWH-nya. Saya rasa, eh, tidak sampai evernya semenjak itu turun dayanya. Pak, kalau untuk persyaratannya Pak yang harus dipenuhi, kira-kira apa saja Pak? Iya, nanti kalau turun daya itu bisa ke kantor kami, bisa, ataupun saat ini PLN sudah punya aplikasi PLN Mobile, silakan pelanggan-pelanggan kami yang belum download aplikasi PLN Mobile bisa didapatkan di Playstore, kemudian melakukan registrasi, kemudian mengisi data KTP, kemudian di situ ada aplikasinya untuk perubahan daya, nanti silakan mengisi tersebut dan akan di verifikasi dengan petugas kami. Kemudian petugas kami akan datang untuk mengganti pembatasnya di rumah. Baik, Pak. Tadi kan sudah disampaikan mengenai penggolongan adjustment ini, salah satunya adalah pemerintah. Nah, untuk pemerintah sendiri sudah tahu nggak sih Pak? Karena kan dikhawatirkan ketika ada, dimasukkan ya pemerintah dalam golongan yang akan disesuaikan dalam tarif adjustment, anggarannya belum prepare nih Pak, di akhir sudah habis karena tidak tahu. Nah, ini gimana Pak? Apa sudah dilakukan sosialisasi atau seperti apa? Oke, terima kasih. Tarif adjustment ini kena juga di pemerintah, jadi di B1, B2, B3. Kalau di pemerintahan, penganggarannya itu, ini kan sudah tahun berjalan sebelumnya, artinya dari ketentuan terhitung 1 Juli akan dilakukan tarif adjustment. Nah, di 1 Juli, pemerintah sebelumnya itulah melakukan perhitungan angka terhadap listrik yang akan dibayar oleh. Nah, ini tentunya kami juga selaku perwakilan pemerintah, se-yokyanya dilakukan penyesuaian. Jadi, anggaran berjalan di tahun yang lalu dengan yang akan datang, tentunya akan melakukan perubahan anggaran terhadap kebijakan perubahan tarif. P1, P2, P3. Ya, kami juga menghimbau kepada OPD, tentunya segera melakukan penyesuaian dengan pada tahun berjalan ini, terutama di anggaran perubahan. agar penyelesaian terhadap penyesuaian tarif dapat dilanaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Denikian. Kalau untuk sejauhnya berarti sudah aman, Pak, ya? Ya. Setiap OPD sudah tahu, Pak, ya, dari penggolongan ini? Ya. Oke. Baik, pemirsa, kami masih akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Exclusive. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Halo, selamat datang kembali dalam Dialog Exclusive. Dan tadi kita sudah berbincang banyak sekali, Pak, ya, terkait tarif adjustment atau penyesuaian tarif listrik. Nah, mungkin ketika berbicara penyesuaian tarif listrik, nggak lengkap kalau kita nggak bahas mengenai perubahan tarifnya, Pak. Dari sebelum dengan yang sekarang ini seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan, Pak. Oke, untuk pelanggan kami sebelumnya, untuk rumah tangga R1, Rp1.300, Rp2.200, sampai ke Rp5.500, sama kemarin tarifnya. Itu Rp1.444,7. Nah, setelah pemberlakuan tarif penyesuaian, tarif adjustment ini, Yang untuk mulai dari Rp3.500 Untuk R2-nya Yang tadinya Rp1.444,7 Naik 17,6% Menjadi Rp1.699,53 Jadi ya sekitar Rp250 Untuk kenaikannya Nah jadi ini untuk pelanggan rumah tangga Untuk tarif pemerintah juga Untuk P1-nya Untuk kantor-kantor publik Pemerintah yang dengan tegangan rendah Itu sama juga 17,1 Dan untuk P2-nya Dari Rp1.100 ke Rp1.500 Untuk P2-nya itu cukup tinggi Naiknya 35% Untuk pelanggan kantor-kantor pemerintah Yang menggunakan pengukuran Tegangan rendah Jadi yang kantor-kantor yang dayanya besar Di atas Rp200 KVA Kemudian ada P3 tadi Itu untuk lampu jalan Itu terkena juga Rp17,6 Jadi hampir sama dengan tarif rumah tangga Pak, kalau tadi kan di segmen kedua Kita membahas mengenai bagaimana Untuk perubahan Kalau saya nih dari rumah tangga mampu Yang mau turun daya Tadi kan sudah disampaikan Pak Mekanismenya Nah kalau ini Sebaliknya Pak Kalau saya Ingin naik daya itu gimana Pak Mekanismenya Ya Untuk pelanggan kami yang Membutuhkan untuk perubahan daya Untuk lebih tinggi lagi Karena dengan menambahnya peralatan listrik Ataupun ada kebutuhan lainnya Saat ini ya Untuk perubahan daya Atau naik daya tersebut Pelan masih ada promo Ya Promo nyaman kompor induksi Namanya Jadi dengan membeli kompor induksi Dan di Mersen yang Dengan kerjasama-sama PN Jabi Bisa mendapatkan voucher Tambah daya Hanya membayar tambah dayanya Sebesar Rp150.000 Nah bagaimana Untuk perubahan daya terkena Kedaya ini Bisa melalui PN Mobile Ataupun juga bisa Datang ke kantor pelayanan kami Baik Jadi Simple Pak ya Untuk naik daya Maupun turun daya Nah oke Menyinggung lagi Mengenai turun daya Pak Tadi kan disampaikan Pak Hafni Beberapa Pahan V Beberapa mekanismenya Pak Nah salah satunya adalah Mendaftar ke DTKS ya Pak ya Iya Nah itu gimana mekanismenya Mungkin boleh dijelaskan lebih detail Pak Oke terima kasih DTKS ini adalah Data terpadu Kesejahteraan Sosial Nah data ini Siapa yang mengeluarkan dulu kan Tentunya ini dari Kementerian Sosial Yang Punya kelenangan Hal ini Terus Bagaimana caranya Pelanggan Bisa mendaftar Melalui Kantor Desa Atau kelurahan Atau kecamatan Atau Dina sosial setempat Untuk Dilakukan Perikasi layak Atau tidak Nah Selain itu Pemerintah Melalui kementerian ESDM Juga telah Memuka channel Jadi Masyarakat tidak Terpaku pada Suatu Apa Apa namanya Yang tidak mobile Artinya bisa mobile juga Yaitu melalui Memuka channel Untuk melakukan Pengaduan Terkait Kepesertaan Subsidi Melalui Website Subsidi DJK .esdm .go .id Dan Aplikasi Mobile Peduli Nah Kemudian Diperuntukkan pelanggan Mana Pelanggan rumah tangga Yang Dikategorikan Sebagai rumah tangga Tidak mampu Ya kan Yang menyatakan Tidak mampu Ini adalah DTKS tadi Itulah Standarnya DTKS tadi lah Yang menyatakan Tidak mampu Jadi kalau di luar DTKS Kita tidak bisa Dirujuk Gitu Kemudian Rumah tangga Tidak mampu Yang terdaftar Di Data terpadu Sehatan sosial Atau DTKS Sedangkan bagi rumah tangga Mampu Dilayani dengan Golongan tarif R1 900 PA RTM RTM Ini adalah rumah tangga Mampu Nah itu Kira-kira Baik Baik berarti Untuk mekanismenya Pertama Kalau secara manual Itu Melalui kantor desa Keluruhan Kecamatan Atau Dinsos Pak ya Tapi Kemudian baru Diverifikasi Apakah layak Atau tidak Tapi sekarang juga Pelayanan sudah Mobile Mobile Dengan Melalui Website Subsidi Dot DJK Dot ESDM Dot Go Dot ID Atau melalui Aplikasi Mobile Peduli Oke Baik Pemirsa R1 Berbincang Banyak Lagi Tapi Setelah Jadah Pariwara Berikut ini Jadi Jangan Kemana-Mana Tetap Di Dialog Exclusive Halo Selamat datang kembali Pemirsa Setia Jek TV Dalam Dialog Exclusive Nah Tadi kita sudah Berbincang Banyak Sekali Terkait Tarif Adjustment Atau Penyesuaian Tarif Listrik Dan tadi Ini agak Menarik Harus Diperjelas Pak Tadi kan Kita membahas Mengenai Perubahan Daya Mau turun Maupun Naik Nah Tapi Ini Banyak Pertanyaan Yang Ditanyakan Perubahan Naik Merubah Daya Dengan Merubah Dari Non-subsidi Ke subsidi Hal yang sama Berbeda Untuk Merubah Daya Itu Hal yang Berbeda Jadi Kalau Tambah Daya Atau Turun Daya Itu PLN Melakukan Perubahan Alat Pembatas Namanya MCB Miniatur Circuit Breaker Disana Ada Current Limit Jadi Ada Pembatasnya Kalau 450 itu 2 Ampere 900 itu 4 Ampere 1.300 itu 6 Ampere 2.200 10 Ampere Nah Jadi Perubahan Daya Naik Mungkin Dari 1.300 Ke 2.200 Dari 6 Ampere Ke 10 Ampere Sedangkan Misal Turun Daya Dari 2.200 Ke 1.300 Kita Rubah Dari 10 Ampere Rubah Ke 6 Ampere Itu Untuk Kenaikan Daya Untuk Subsidi Dan Subsidi Jadi Pelanggan Kami Yang Mendapatkan Tarif Subsidi Itu Hanya Ada Dua Dengan Daya 450 VA Dan 900 VA Nah Untuk 900 VA Sendiri Masih Kami Menjadikan Dua Golongan Jadi Ada 900 VA Yang Tarif Subsidi Dan Ada Juga Yang 900 VA Dengan Kami Anggap Tarif Mampu Jadi Ada Dua Tarif Untuk 900 Bagaimana Kalau Warga Kita Atau Pelanggan Kami Ternyata Dia Kategori Tidak Mampu Tapi Tarifnya Masih Mengudangkan Tarif Non Subsidi Ya 900 Tadi Masih Dikenakan Tarif Mampu Kalau Menurut kami Jadi Bagaimana Migrasinya Yang Dijelaskan Pak Tadi Bisa Melalui Mekanisme Pemerintah Bagaimana Mendaftarnya Yang Dijelaskan Tadi Berarti Perlu Digaris Bawahi Ketika Saya Daya Listriknya 1300 VA Tapi Saya Tidak Mampu Jadi Apakah Apa Yang Perlu Saya Lakukan Itu Yang Perlu Saya Lakukan Pertama Harus Ke Dinsos Kelurahan Sempat Tapi Tapi Kalau Untuk Merubah Daya Baru Ke PLN Oke Mungkin Boleh Dijelaskan Sedikit Lagi Tadi Ada Disinggung Saya Mendengar Perbedaan Tarif Golongan Tadi Boleh Dijelaskan Lebih Detail Lagi Mengenai Perbedaan Tarif Golongan R1 900 Tadi Tadi Tidak Ada Dua Oke Terima Kasih Tadi Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Anfi Tarif Golongan 900 Ada Dua Jadi Ada Yang Disubsidi Ada Yang Non Subsidi Nah Bagi Masyarakat Atau Warga Dalam Prosesnya Ternyata Dia Tidak Mampu Atau Yang Dibilang Disubsidi Tapi Tarifnya Non Subsidi Jangan Melapor Ke PLN Jangan Melapor Ke PLN Jadi Masyarakat Atau Warga Yang Merasa Tidak Mampu Yaitu Melapornya Adanya Ke Maaf Saya Dulu Bisa Pelanggan Bisa Mendaftar Melalui Kantor Desa Kelurahan Atau Kecamatan Atau Dina Sosial Setempat Nah Dinyatakan Tidak Mampu Tentu Masyarakat Dan Warga Itu Dilakukan Verifikasi Lapangan Hasil Verifikasi Inilah Nanti Oleh Pemerintah Tempat Akan Dimasukkan Dalam DTKS Nah DTKS Inilah Yang Menyatakan Bahwa Masyarakat Sebut Layak Dan Tidak Layak Terhadap Apa Pemberian Tarif Istrik Yang Subsidi Maupun Non Subsidi Apakah Ada Program Dari PLN Untuk Promosi Tambah Daya Nah Ini Gimana Kepada Pelanggan Kami Saat Ini Kami Masih Ada Program Tambah Daya Jadi Dengan Membeli Peralatan Kompor Induksi Pelanggan Bisa Mendapatkan Voucher Tambah Daya Dengan Hanya Membayar 150.000 Rupiah Nah Nah Ini Kami Sebenarnya Promonya Menkompor Induksi Nah Ini Masih Berlaku Sampai Desember 2022 Jadi Untuk Pelanggan Kami Yang 4,5 900 1,300 2,200 Ingin Tambah Daya Karena Sudah Meningkat Ekonomi Atau Menambah Para Tristik Masih Ada Promonya Oke Karena Tidak Terasa Kita Sudah Satu Jam Berdialog Mungkin Boleh Disampaikan Closing Statement Atau Himbawan Kepada Masyarakat Terhadap Dialog Kita Boleh Dari Paham Fitur Lebih Dahulu Oke Kepada Pelanggan Kami Di PLN Petika Jami Kami Ucapkan Terima kasih Yang Selama Ini Sudah Tetip Membayar Tegian Listrik Dan Saat Ini PLN Mempunyai Aplikasi PLN Mobile Sebagai Fasilitas Bagaimana Terhubung Antara PLN Dengan Pelanggan Disitu Bisa Melakukan Pengaduan Keluhan Kemudian Perubah Daya Pasang Baru Dan Banyak Fitur Fitur Lainnya Silahkan Kepada Pelanggan Kami Segera Menulut Itu Dan Jadikan PLN Mobile Menjadi Habit Tentang Kelistrikan PLN Dan Yakinlah Dengan PLN Mobile Semua Makin Mudah PLN Semua Makin Mudah Oke Pak Ada Tiga Poin Yang Perlu Dijematin Pertama Masyarakat Atau Warga Jangan Khawatir Dengan Tarif Penyelesaian Tarif Ini Yang Dikenakan Hanya 3500 Kategori 3500 PA Yang Dibawahnya Tidak Dikenakan Penyelesaian Tarif Yang Kedua Bagi Masyarakat Posisinya Di Saat Ini Adalah Dia Tidak Mampu Tetapi Kategorinya Adalah Ketika Mampu Dapat Melaporkan Ke Pemerintah Setempat Kecamatan Desa Atau Dinas Sosial Jangan Melapor Ke PLN Jangan Melapor Ke PLN Karena PLN Bukan Tempatnya Jadi Melapor Tadi Saya Sampaikan Ke Kecamatan Desa Atau Dinas Sosial Yang Ketiga Untuk Dinas Pemerintahan Yang Anggaran Sudah Berjalan Tentunya Dengan Perubahan Tarif Per 1 Juli 2022 Ini UPD Dapat Menyesuaikan Kembali Dengan Perubahan Anggaran Pada Anggaran Berikutnya Agar Pelaksanaan Perubahan Tarif Ini Dapat Dilakukan Sesuai Kepentuan Yang berlaku Terima kasih Baik Jadi Mungkin Saya Ulangi Lagi Pak Yang perlu Diperhatikan Tarif Adjustment Ini Tidak Berlaku Untuk Semua Golongan Hanya Golongan Tertentu Masyarakat Atau Rumah Tangga Mampu Dan Pemerintah Saja Jadi Jangan Sampai Masyarakat Ini Koter Kater Udah Takut Duluan Denger Tarif Adjustment Padahal Belum Tau Penggolongannya Seperti Apa Kemudian Untuk Masyarakat Mungkin Yang ingin Merubah Atau Merasa Saya ingin Merubah Merubah Dari Non-subsidi Ke subsidi Di garis bawah ini Pertama kali Yang harus dilakukan itu Adalah ke Dinsos Pak ya Atau Pihak Yang Kelurahan Dan Kecamatan Atau Melalui Mobile Juga bisa Lalu Untuk Laporannya Baru Ke PLN Oke Tidak Terasa Pemirsa Sudah Satu jam Kita Berdialog Dan Saya Mengucapkan Terima kasih Kepada Dua Terima kasih Dan Pemirsa Tidak Lupa Saya Sampaikan Selalu Saksikan Seluruh Program JAKTV Dan Saya Hilda Petra Fadil Mewakilkan Kru Yang Bertugas Pamit Tundur Diri Dan Sampai Juga Sampai 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 B 한번만 Sampai Sampai Terima kasih telah menonton